Halo teman-teman sedulur tani Jumpa lagi dengan saya di channel Kaulalit Pada kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan proses belajar menanam cabai rawit Dan sebelum kita lebih lanjut lagi bagi teman-teman yang belum subscribe Teman-teman subscribe, like dan komen terlebih dahulu Supaya saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi video tentang belajar bertanding Oke teman-teman kita langsung saja lanjut Oke teman-teman sedulur tani Sebelum proses penanaman terlebih dahulu Disini saya beri lubang Supaya nanti lebih mudah dan lebih cepat proses penanamannya Seperti ini teman-teman Dan disini teman-teman saya membuat jarak gulutan Dengan ukuran gulutan ke gulutan 170 cm Dan ukuran jarak tanam 75 cm Dan setelah selesai melubangi Nanti akan saya lanjutkan proses penanaman Untuk teman-teman sedulur tani Simak terus video saya Proses belajar menanam cabai rawit Nah teman-teman sedulur tani Sebelum proses penanaman Disini bibit cabai rawit yang sudah siap Langsung saya ecer Supaya nanti proses penanamannya menjadi lebih cepat Oke teman-teman sedulur tani Simak terus videonya Jangan disulip Oke teman-teman sedulur tani Terima kasih sudah menyimak terus videonya Jadi seperti inilah teman-teman sedulur tani Proses saya belajar menanam cabai rawit Dan disini cabai rawit yang sudah siap tanam Sebelum saya tanam Saya potong bucuk terlebih dahulu ya teman-teman Kalau menurut saya potong bucuk dan tidak potong bucuk Atau kapan waktunya potong bucuk itu Tergantung selera masing-masing ya teman-teman Ada yang tidak dipotong Dan ada juga potong bucuknya setelah tanam Tapi disini saya lebih suka Yaitu potong bucuk terlebih dahulu Saya belum tanam ya teman-teman Karena menurut saya Nanti setelah tumbuh tunas Itu Pertumbuhan tunasnya bisa serempat Itu kalau menurut pemikiran saya ya teman-teman sedulur tani Oke Sampai disini dulu video saya pada kesempatan kali ini Untuk teman-teman sedulur tani semua Terima kasih sudah menonton video saya Dan jangan lupa dukungannya Dengan cara like, subscribe, dan komen Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax